Persib Bandung lagi-lagi gagal memanfaatkan laga kandang untuk meraih kemenangan karena ditahan imbang Barito Putra, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Minggu, 13 Agustus 2023, Bobotoh asal Cimahi, Anjar, mengatakan, permainan Persib tidak ada perubahan sama sekali dari pertandingan sebelumnya, permainan sangat monoton. Tidak asyik untuk dilihat. Grau di kandang sama dengan kalah, ujar Anjar yang ditemui di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu, Anjar berharap, Persib bisa bangkit dan menunjukkan taringnya di laga selanjutnya melawan PSIS Semarang pada 20 Agustus 2023, Bobotoh asal Cimahi lainnya. Zaki Naufal mengungkapkan rasa kecewanya setelah Persib kembali gagal meraih kemenangan di kandang. Menurutnya, Persib harusnya bisa meraih kemenangan meskipun kedudukan harus berakhir tipis, rungkat. Tidak tahu permainan Persib jelek hari ini. Tidak ada peningkatan, tetap sama seperti pertandingan sebelumnya. Harusnya bisa bangkit, minimal menang sekali, ucap Zaki. Zaki mengatakan, Persib harus menang untuk membangkitkan kembali mental pemainnya dan meningkatkan kepercayaan diri, tidak tahu harus apa. Biarkan pelatih yang memperbaikinya. Saya cuma minta satu yaitu menang. Bobotoh butuh kepastian apakah Persib bisa naik atau tidak, ucapnya. Kang, aku Tribun Jepar, boleh minta pendapat pertandingan tadi? Ya, apa ya? Boleh. Nih, Kang, boleh kenalan dulu nih, siapa namanya, Kang? Zaki. Eki? Zaki. Zaki, nih. Zaki dari mana, Kang? Zaki? Dari Cimahe. Kang, melihat pertandingan tadi bagaimana, Kang? Rungkat. Rungkat. Ini kenapa rungkatnya, Kang? Butut. Butut. Ini, Kang, karena ini butut, menurut Kang, ini pertandingan dari sebelumnya ini mengalami peningkatan atau bagaimana? Oh, peningkatan-peningkatan acan, Kang. Peningkatan acan, ya, Kang, ya? Harapannya, Kang, kedepannya bagaimana, Kang? Perbaiki lah. Kau nama kita tiket, bro. Tiket, ya? Tadi wasit bagaimana, Kang? Eh, seru wana, ya, masih tadi rungkat. Rungkat, ya? Duh. Iya, ya. Nuh, Kang, atun nunpisan, Kang, atas pendapatnya. Semangat, Kang, ayo. Versi. Itu versinya. Jadi, benar banyak Bobotoh yang menganggap bahwa pertandingan ini tidak jauh berbeda. Berbeda dengan pertandingan sebelumnya, ya. Jadi, permainan katanya belum meningkat dan masih tetap sama, ya, katanya. Kang Wildan, halus kata-kata nak. Draw di kandang berarti kalah, anjay. Emang benar, nih. Jadi, kita akan berbincang kembali dengan Bobotoh mengenai pertandingan tadi bagaimana. Kang, aku boleh minta pendapatnya pertandingan tadi? Kang, bang, butut. Pendapatnya butut. Iya, benar. Banyak yang mengatakan bahwa butut, ya, pertandingannya, ya. Apakah benar butut atau bagaimana, nih? Haji Siam. Imbang di kom. Sama dengan kalah. Iya, ya. Benar sekali, karena memang ini pertandingan ke-8 Persib. Dan Persib hanya berhasil memenangkan satu pertandingan saja, ya. Seperti melawan Persib Kediri, ya. Jadi, kita akan berbincang-bincang lagi, ya, dengan Bobotoh lain. Kang, aku dari Tribun Jabar. Boleh minta pendapat pertandingan tadi? Boleh. Nih, Kang, kenalan dulu, nih. Kang, siapa namanya, Kang? Kami lah, dari Cimahi. Dari Cimahi. Kang, melihat pertandingan tadi bagaimana, Kang? Parah, sih. Parah? Apa sih, parah, Cimahi-nya. Berarti... Tapi, ya, selanjutnya nggak salah, ya. Nih, Kang, melihat pertandingan sebelum-sebelumnya, apakah sekarang mengalami peningkatan atau bagaimana, Kang? Iya, menurut saya malah ada, sih. Ada, ada, sih. Dari Sambilip Kertahan sama Lirang juga ada. Tapi, untuk saat ini, Imbang ini kecewa atau bagaimana, Kang? Sedikit, sih. Sedikit. Tapi, apa namanya, ya, parah, sih. Oke. Nih, Kang, tadi wasit katanya banyak yang mengatakan bahwa ini kurang fokus wasitnya. Apa benar, nih, Kang? Kalau kurang fokus, ya, wajar aja lah. Dan namanya Indonesia, gitu. Wajar aja, ya, Kang? Ya, kan, ya, dari salah-salah. Oke, Kang. Harapannya ke depannya bagaimana, Kang? Ya, kalau saya, sih, ini, 4 jam prosesnya, lah. Sampai, sangat musik, Pak, ini, ya. Oke, ya, Kang. Makasih banyak, Kang, tesinnya. Ayo, Kang. Iya. Jadi, tadi Boboto mengatakan, dari Cimahi, itu, mengatakan bahwa Persib memang mengalami sedikit peningkatan, ya, dari menyerang dan bertahannya. Namun, memang untuk saat ini, melawan Barito Putra, Persib hanya mampu bertahan imbang, ya, dengan skor akhir 1-1, ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya.